Drama Korea Cinderella With Four Nights bercerita tentang seorang gadis bernama Ng Ha Won berasal dari keluarga biasa. Dia mempunyai ibu tiri dan saudara tiri yang memperlakukannya kurang baik. Begitu juga fakta bahwa ternyata ayahnya tak menginginkannya lantaran bukan anak kandung. Ng Ha Won masih menjadi murid SMA. Dia bekerja paruh waktu demi memenuhi kebutuhan dan rencana masa depannya untuk kuliah. Selain itu, Ng Ha Won harus berjuang untuk biaya makam abu sang ibu yang hendak dihapus. Dia bergelut dengan berbagai hutang hingga membuatnya rela melakukan apapun agar mendapatkan uang. Bagaikan sebuah takdir, Ng Ha Won bertemu dengan cucu keluarga konglomerat bernama Kang Hyun Min. Dia merupakan cucu kedua dari keluarga konglomerat yang terkenal. Suatu ketika, Hyun Min taruhan dengan teman-temannya untuk mengajak seorang gadis pertama datang dari pintu ditunjuk olehnya. Siapa sangka, sosok itu adalah Ng Ha Won. Hyun Min akhirnya memenuhi taruhannya dan mengajak Ng Ha Won datang ke pernikahan sang kakek. Ng Ha Won awalnya tidak setuju dengan tawaran itu. Tapi, kebutuhan mendesak membuatnya mau mengikuti tawarannya lantaran dibayar mahal. Ng Ha Won kemudian berdandan cantik bagaikan seorang putri. Ia pun jadi sorotan lantaran Hyun Min menyatakan Ng Ha Won adalah tunangannya. Tetapi, rencana untuk menggagalkan pernikahan sang kakek tidak berhasil. Malah, kakek Hyun Min tertarik pada Ng Ha Won untuk bisa mengubah sikap tiga cucunya. Karena ketiga pria tampan keluarga konglomerat ini selalu tidak akur dan sering bertengkar. Ng Ha Won mendapat sejumlah imbalan dari kakek termasuk biaya kuliah jika berhasil menjalankan misi tersebut. Sementara itu, ketiga pria cucu konglomerat ini tinggal bersama dengan Ng Ha Won sebagai kepala pelayan di Sky House. Bukan tanpa alasan, kakek ingin cucu-cucunya dapat berubah sikap. Ia menilai Ng Ha Won dapat menjalankan tugas tersebut. Kisah romansa antara keluarga konglomerat dengan gadis biasa ini pun menarik untuk kalian tonton sampai akhir. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.